Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 seperti ini lalu nanti kita masukkan dia punya fondasi yang patah ini tadi Nah ini kita masukkan sini kita buka dulu ya ini patahan spring yang masih ada di dalam nih kita cungkil kita buka agak keras ya teman-temannya butuh kesabaran untuk membuka ini karena ini agak keras agak nempel Oke kita gunakan tang nah seperti ini teman-teman setelah berjuang sangat keras akhirnya dia bisa sudah terbuka seperti ini Oke sudah terbuka sudah terlepas dan kita akan masukkan ke sini di part yang kita modif ini tadi yang merek daripada mesin pencuci merek lain Oke kita keluarkan dulu ujung springnya sedikit ya kita cungkil-cungkil seperti ini nah ini sudah agak keluar lalu kita masukkan ini dengan dengan cara diputar mengikuti dia punya alur itu mengikuti alur yang tercetak di plastik penahan ini Nah seperti ini teman-teman kalau dia agak kerasa kita bisa menggunakan pelumas supaya dia bisa masuk sampai dia mentok di situ ujungnya Nah setelah mentok dengan demikian jadilah dia seperti ini seperti merek sapunya nah karena diatasnya ini ada tanduk dua seperti ini sedangkan yang lama ini tidak ada jadi ada tanduknya Hai terpaksa kita memotongnya teman-teman kita buang kita buang karena itu tidak diperlukan di merek sapi ini ini kita buang Oke setelah kita patahkan kita buang sekarang kita tinggal memasangnya di bodi mesin ini di tempatnya tadi teman-teman Oke sekarang kita masukkan masukkan perlahan-lahannya Nah itu kita masukkan sesuai dengan letak bracket fondasi ini seperti ini seperti ini bentuknya teman-teman karena ada empat biji pin ya di dalam itu sebagai pin penahannya Nah setelah dia klop lalu kita tekan masukkan kita tekan kuat ya supaya dia masuk ke lubangnya itu oke teman-teman dia sudah masuk dan sekarang kita tinggal memasang dia punya baut pengancing ini dari atas nih baut pengancing antara dia punya plat bracket motor dengan ujung daripada spring yang kita pasang ini tadi Oke kita putar-putar perlahan dulu ya nanti sudah agak karas lalu kita menggunakan obeng-obeng yang tadi yang pendek tadi Hai yang ini teman-teman obeng ini Nah kita putar perlahan-lahan kita cek dulu di bawah ini Oke sudah sudah mantap ya sudah terpasang dengan baik yang di bawahnya sekarang kita tinggal memutar memasukkan dia punya baut ini baut penahan ini butuh perjuangan memang teman-temannya karena ini tempatnya sangat sempit dan kita harus menggunakan dua tangan kita putar perlahan-lahan kalau tidak mau bekerja Hai agak keras seperti ini kita bisa membuka koper daripada mesin ini teman-teman kita buka coba kopernya dengan demikian kita bisa leluasa menggunakan obeng yang lebih panjang dari ini Hai Oke setelah terpasang dengan kuat ya ini sudah terpasang dengan kuat sekarang pekerjaan kita sudah selesai teman-teman sekarang kita tinggal mencobanya dan ini kita goyang-goyang sudah sangat kuat ya Oke mantap sekarang kita tutup dia punya koper belakang ini kita pasang kembali dia punya koper koper ini kita cek dulu mana-mana yang tepat ada kabel yang terputus karena kita punya aktivitas di sini tadi teman-teman Oke kita tutup dia punya koper belakang ini tutup sesuai dengan seperti yang pertama tadi seperti awalnya tadi kita pasang semua dia punya buat-buat kemudian setelah itu nanti akan kita uji dulu coba Apakah ini bisa disembuhkan kembali seperti normal atau bagaimana Oke teman-teman kita sudah siap kita coba ya kita coba dulu teman-temannya ini kita tusukkan ke listrik lalu kita cek dulu Oke ini sudah kuat sudah berdiri dengan koko ya kita bisa mengetesnya dengan pakaian yang kering saja dulu kita masukkan supaya dia ada beban di dalam lalu kita putar dia punya penggering ini teman-teman oke ternyata dia sudah sembuh teman-teman dia sudah normal kembali lancar kembali berputar tidak ada bunyi ini yang seperti pertama tadi Oke mantap teman-teman ternyata yang patah itu cuma salah satu daripada dia punya spring itu saja Oke teman-teman terima kasih telah mengikuti video ini kiranya video ini bisa memberikan wawasan dan juga ilmu pengetahuan bagi kita semua Oke teman-teman Mari dukung terus channel ini supaya bisa terus berkembang dan jangan lupa like comment dan subscribe-nya mantap terima kasih